Kita sudah bersama Bidan Vina, selamat datang di Female Zone Bidan Vina. Terima kasih juga, sudah mengundang saya. Baik, Anda seorang bidan, tapi sekarang aktif untuk kegiatan kemanusiaan, membantu anak-anak dan ibu pengidap HIV AIDS. Apa sih triggernya waktu itu, Bu Vina? Justru kita banyak menemukan anak-anak yang terinfeksi HIV. Otomatis kalau anaknya terinfeksi, ibunya juga pasti dong. Jadi, saya berpikir bagaimana caranya supaya mata rantai pengularan dari ibu ke anak ini bisa di-cut. Bisa diputus mata rantainya. Jadi, kita buka program PPIA, pencegahan pengularan HIV dari ibu ke anaknya. Nah, sebenarnya dengan program ini, kita bisa menekan angka pengularan itu di bawah 2%. Tanpa intervensi medis, itu bisa 25-45%. Lumayan tinggi juga ya. Jadi, kadang-kadang anak-anak yang kita temukan itu ada tiga bersaudara, bisa dua positif. Terkadang dua-duanya positif. Kalau dari cerita awalnya, kita flashback ke belakang. Anda menemukan anak pengidap HIV AIDS pada saat itu? Iya. Bagaimana ceritanya? Jadi, waktu itu awalnya ceritanya ayah dari anak-anak ini adalah pengguna jarum suntik. Dulu, jarum suntik itu memang agak susah ya ditemukannya. Jadi, mereka sharing dengan teman-teman mungkin yang sudah terkontaminasi dengan HIV seperti itu. Terinfeksi lah ayahnya, ayahnya menularkan ke ibunya, ibunya menularkan ke anaknya. Itulah anak-anak kita yang ada sekarang di Yayasan Vina Sumatera. Oke. Kemudian Anda menemukan tadi anak yang terinfeksi AIDS, kemudian semacam dititipkan ya kepada Ibu Vina ya? Jadi, awalnya dulu gini, nenek, anak-anak ini kebanyakan itu hampir 90 persen adalah yatim piatu. Jadi, nenek ini mengatakan pada saya, Bidan Vina, tolong dong cucu saya ini. Karena umur saya sekian gitu ya, sekitar 60-70 seperti itu ya. Jadi, mungkin dia merasa nanti dia duluan pergi atau gimana, saya juga nggak tahu. Akhirnya, dia mengatakan, saya menitipkan anak-anak ini kalau sesuatu terjadi pada saya. Seperti itu. Jadi, saya merasa ini jadi beban buat saya gitu. Saya pikirin, akhirnya kita sharing dengan... Jadi, Bidan Vina pada saat itu diminta untuk memelihara anak-anak ini oleh si kakek, pasangan kakek dan anak-anak ini. Iya, ada yang pamannya juga, ada yang bibinya juga. Berapa anak? Tiga anak? Waktu itu masih kita temukan sekitar tiga anak. Tiga anak? Tapi semakin... Dengan positif HIV berapa orang? Jadi, tiga anak positif HIV, negatif positif. Ada dua ya? Itu baru satu keluarga loh ya? Baru satu keluarga. Baik. Pada saat itu dititipkan oleh Bidan Vina. Oleh nenek ke... Oleh neneknya ke... Ke yayasan kita. Pada yayasan Bidan Vina. Nah, bagaimana waktu itu respon keluarga pada saat itu? Ada penolakan nggak gitu misalnya dari anak-anak atau dari suami sendiri? Jadi, mungkin kalau saya ceritakan semua dua hari nggak cukup. Oke. Jadi, awalnya dulu saya nyebur ke dunia HIV itu sebenarnya awalnya itu ke metadon. Metadon itu substitusi dari narkoba. Tapi dilegalkan oleh pemerintah. Itu dulu awalnya di Puskesmas kecamatan Tambora. Baru satu pilot proyek satu. Dan setelah itu ada di Gambir. Setelah beberapa tahun saya di situ, kita menemukan beberapa anak yang terinfeksi. Terus akhirnya ada salah satu teman saya mengatakan, yuk kita bergabung yuk. Kita buat satu yayasan yang menangani anak-anak yang terinfeksi HIV. Waktu itu memang, karena memang belum banyak ya. Jadi, kita memang agak susah juga menemukan anak-anak yang baru paling beberapa orang sahaja saat itu. Tapi semakin hari, semakin banyak kita temukan gitu. Akhirnya, 2008-2007-2008 kita sudah mulai dengan yang namanya sekolah sehat. Sekolah sehat kita memberikan nutrisi untuk anak-anak. Terus mereka juga belajar di situ. Ibunya atau neneknya atau pamannya yang masih ada punya ibu ya ibunya gitu. Mereka bisa lihatin bagaimana cara kita mengajar anak-anak, bagaimana kita memberi makan anak-anak, bagaimana kita mendukung, tidak memarahi gitu, supaya menyemangati mereka mau makan gitu ya. Karena berat badan... Anak yang positif HIV ya? Supaya, tujuan kita supaya timbangan mereka itu sesuai dengan umur mereka gitu. Oke, baik. Jangan sampai BGM-BGM-BGM itu berat badan mereka tidak sesuai dengan umur mereka gitu. Karena memang masyarakat pun mungkin secara luas masih ada yang coba menolak keberadaan... apa namanya, anggota masyarakat yang terkena HIV. Bahkan saudaranya, pamannya, tantenya sendiri itu menolak. Jadi kalau anaknya itu minum gitu ya, dia nanti kamu buang tuh tempat gelas kamu. Tidak mau bercampur. Tidak mau bercampur. Padahal penularan HIV ini kan nggak seperti itu gitu loh. Spesifik sekali. Satu, melalui jarum suntik yang terkontaminasi tadi. Terus melalui donor darah. Ini kan darah sekarang di screening sama PMI kan? Terus asih, itu pun kecil air susu ibu. Terus habis itu satu lagi jarum suntik. Jarum suntik. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita makan bersama, bahkan anak-anak kita saya bawa berenang. Setelah itu kita satu kali pergi makan bersama, nonton bersama di bioskop. Itu Anda lakukan dari tahun 2005? Buka 2007-2008. 2007-2008. Baik, Bu Fina. Nah, ini kita bicara lebih lanjut mengenai Fina Smart Era ini. seperti apa kegiatannya, apa saja di segmen berikutnya. Bidan Fina dan pemirsa Female Zone akan kembali sesaat lagi.